Ibu muda asal Sukabumi, Jawa Barat, yang berinisial PS, diduga membunuh rentenir yang hendak menaki hutang kepada dirinya. Duh, serem banget guys. Peristiwa itu terjadi pada Senin 13 November. Kejadian bermula saat kurban yang berinisial RS datang ke rumah PS untuk menaki hutang sebesar 3,5 juta rupiah. Namun, saat itu pelaku mengaku belum bisa membayar hutangnya karena tidak memiliki uang. Kurban kemudian terus memaksa sehingga terjadi cekcok antara keduanya yang berujung perkelahian. Di dalam rumah, pelaku mendorong kurban ke dalam kamar sampai terjatuh. Pelaku kemudian menceki kurban hingga kurban lemas. Melihat kondisi kurban yang tidak berdaya, bukannya berhenti. Pelaku malah gelap mata dan kemudian mengambil batang besi di belakang rumahnya dan memukul kepala kurban hingga tewas. Setelah kurban meninggal dunia, pelaku membungkus jasad kurban dengan kasur dan kain spray. Ibu tiga anak itu sempat kebingungan akan keberadaan jasad kurban. Hingga kemudian dia memanggil anaknya yang berusia 13 tahun untuk membantunya membuang jasad kurban. Saat itu, sang anak tidak tahu kalau dirinya diminta tolong ibunya untuk membuang jasad kurban ke aliran sungai Cipelang. Polisi menemukan jasad tersebut pada tanggal 14 November 2023. Dan kemudian mencocokkan informasinya dengan laporan orang hilang yang sebelumnya diterima. Polres Sukabumi Kota kemudian mengembangkan kasus ini dan menemukan informasi yang mengarah ke tersangka. Polisi kemudian menangkap PS di rumahnya yang berada di jalan Yosanta, Sukabumi. Terkini, pelaku telah diamankan dan dicerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara sampai hukuman mati.